Surga itu sudah ada. Dalam banyak ayat Allah mengatakan Allah siapkan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Saya sudah sampaikan, kalau ada seorang bos berkata kepada anak buahnya Wahai anak buahku, kalau kau kerja dengan kerja yang baik, saya akan bangunkan rumah bagimu. Bos yang lain berkata, wahai anak buahku, kalau kau kerja dengan baik, kau tinggal masuk rumah. Ini rumah sudah saya bangunkan, tinggal ambil kunci. Tinggal masuk. Mana yang lebih enak? Yang sudah dibangunkan. Jadi surga itu sudah dibangunkan. Sudah ada. Tetapi sudah adakah penghuninya? Jawabannya belum ada. Karena neraka maupun surga belum ada penghuninya. Paling bantar dalam hadith, bahwasannya ruh-ruh para syuhada, orang-orang yang mati syahid, ruhnya berjalan-jalan di surga. Tapi jasadnya tidak. Ada pun hadith-hadith, Rasulullah SAW tak kala melihat penghuni surga, melihat penghuni surga, itu Rasulullah SAW diperlihatkan masa depan. Contohnya Rasulullah SAW mengatakan, wahai Bilal, saya mendengar suara terompahmu di surga. Bilalnya masih di bumi, Bilalnya masih hidup, belum mati. Berarti Rasulullah SAW diperlihatkan masa depan. Karena penghuni surga baik, penghuni neraka belum ada. Tetapi dalam riwayat, paling banter, ruh-ruh syuhada diizinkan oleh Allah untuk berjalan-jalan di mana? Di surga.